Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas TKDR Kita akan berbagi informasi kembali Masih di seputar dunia pendidikan Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi Untuk Penerima Siswa ya Untuk siswa penerima Bantuan PIP atau program Indonesia Pintar Di tahun 2024 ini Di dalam kesempatan kali ini Nanti kita akan membahas Pertanggal 28 Maret 2024 Pusat layar pembiayaan pendidikan mengeluarkan Pemberitahuan mengenai SK nominasi SK adalah satu keputusan nominasi Ini bagi nama-nama Yang terdaftar sebagai penerima PIP atau program Indonesia Pintar di tahun 2024 ini Harus segera melakukan Langkah-langkah Sesuai dengan Surat edaran ini Nah nanti kita akan bahas Teman-teman ya Jadi di dalam Surat edaran ini Nanti kita akan bahas Kapan sih siswa itu harus melakukan Aktifasi rekening Terus Kapan ya Terakhir Siswa itu Bisa melakukan aktifasi rekening Dan juga yang terakhir Nah ini bagaimana ketika Siswa itu tidak melakukan Aktifasi rekening Ya saat Berdasarkan SK ini ya Jadi nanti tentunya Akan dibatalkan sebagai penerima PIP Nanti kita akan bahas Teman-teman ya Ada informasi apa Terkait dengan PIP Untuk itu teman-teman Silahkan simak video ini Sampai dengan selesai Tapi seperti biasa Kita ingatkan kembali Mungkin bagi kalian Yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik Tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu Mendapatkan informasi-informasi Terbaru dari kita Bagi kalian yang suka baca berita Silahkan kunjungi saja Di laman resmi kita Mastilkd.com Di sini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar Dunia pendidikan Oke kita mulai ya teman-teman Nanti untuk daftar siswanya Daftar siswanya Nanti kita akan melihat Berdasarkan di Setedaran Tentunya daftar siswanya Nanti bisa dilihat Dengan dua cara Bisa dilihat secara mandiri Oleh siswa Ataupun oleh sekolah Tetapi Perlu dipahami teman-teman Untuk daftar siswanya Itu nanti Tentunya munculnya Munculnya Bukan saat ini Tetapi sesuai dengan edaran Nanti kita akan bahas Kapan sih Nanti siswa itu Muncul ya Di daftar Penerima PIP Nah Tentunya nanti disini Seperti yang sudah kita sampaikan Nanti ada Batas waktunya Dan juga Apa yang harus Dilakukan ya Oke kita akan bahas Untuk Pendidikan Nah disini dikeluarkan Di 28 Maret 2024 Terkait dengan Pemberitahuan SK Nominasi Nanti kita akan bahas Apa sih SK nominasi itu Nah mungkin teman-teman Yang sudah pernah Melihat ya Mungkin yang sering Mengunjungi di website kita Di MasDUKDR.com Teman-teman bisa cek ya Nah disini ada Judul mengenai Perbedaan SK nominasi Dan SK pemberian Pada penerima PIP Mungkin teman-teman Nanti bisa cek aja Disini Ketikan saja Ini ya SK nominasi Seperti ini Nanti akan muncul Apa namanya Mengenai perbedaan Ini ya Mungkin teman-teman Ada yang belum paham ya Apa sih perbedaan Dari SK nominasi Dan SK pemberian Pada PIP Atau mungkin teman-teman Nanti juga bisa cek Di Youtube kita ya Di MasDUKDR Nanti di video Teman-teman bisa klik Di bagian pencarian Ketikan saja SK nominasi Seperti ini Nanti disini Kita sudah memberikan Penjelasan ya Terkait dengan Perbedaan SK nominasi Dan SK pemberian Pada penerima PIP Ataupun KIP Oke kita kembali Kesini teman-teman Jadi suatu darat ini Ditujukan ya Ini ditujukan Di Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Walaupun kota Di seluruh Indonesia Kita akan baca Untuk isinya Dan apa yang perlu Dilakukan oleh Siswa maupun sekolah Termasuk juga dari Dinas Pendidikan Yang pertama Dengan urat Kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pemilihan Pendidikan Atau Pusat Labdik Ini Kementerian Pendidikan 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 Indonesia Dan Teknologi Ini telah Menetapkan Ya Artinya sudah ditetapkan Ini loh Siswa-siswa penerima SK Atau Keputusan Nominasi Jadi sudah ditetapkan Bahwa SK Nominasi Calon penerima Program Indonesia Pintar Atau PIP Tahun 2024 Jadi sudah ditetapkan Jadi sudah ada SK Cuma nanti data namanya Belum bisa dilihat Nanti kita akan lihat Kapan SK itu akan Data nama itu akan terlihat Nah Tahun Tahun 2024 Peserta didik Yang belum memiliki Rekening Simple Aktif Jadi simple itu artinya Simpanan pelajar Disingkat simple Jadi intinya SK Nominasi SK Nominasi Kalau mungkin teman-teman Nanti baca di sini Atau di sini Jadi intinya SK Nominasi Ini adalah Siswa-siswa yang belum Memiliki rekening aktif Jadi dia harus melakukan Aktivasi rekening dulu Nah Disini Belum memiliki rekening aktif Pada jenjang Sekolah Dasar SD Sekolah Menangah Pertama SMP Dan Sekolah Menangah Atas SMA Dan Sekolah Menangah Kejuruan Atau SMK Dan pendidikan khusus Dan pendidikan kesetara Di Provinsi Kabupaten Ataupun Kota Sebagaimana terlampir Jadi artinya Daftar siswa penerima PIP Nominasi itu sudah Ditetapkan Dan tentunya Dia belum melakukan Aktivasi rekening Atau belum memiliki Rekening aktif Jadi intinya seperti itu Terus yang kedua Di sini yang pertama Peserta didik Yang tercantum Dalam lampiran SK Nominasi penerima PIP Tahun 2024 Merupakan Peserta didik Kelas akhir Jadi kelas akhir itu Kelas 6 itu SD Kelas 9 itu SMP Kelas 12 Dan 13 Ini untuk SMA SMK Dan SMK ini Kelas 13 ini untuk SMK Dengan jurusan yang 4 tahun Nah Di tahun pelajaran 2023-2024 Dan kelas berjalan Kelas berjalan ini Atau P3 Jadi ini dasarnya Terus ini penerimanya Dan juga dasarnya Terus ini yang penting Peserta didik Sebagaimana pada Puder 1 Diberikan kartu Indonesia pintar Dalam bentuk KIP digital Jadi yang datanya Sudah padan Dan masuk sebagai SK penerima nominasi Nanti akan mendapatkan Kartu KIP digital Nanti bagaimana Cara cetaknya Ya mungkin teman-teman Bisa cek ya Di video kita juga ada Cetak KIP Misalkan disini Cetak KIP Ada enggak ya Nah ini ya Cara cetak KIP digital Secara online Mungkin teman-teman Nanti bisa cek di video kita Terus yang berikutnya Di poin 3 SK nominasi Penerima PIP tahun 2024 Data penerima PIP Dan set kebutuhan SK Penatapan kartu Indonesia pintar KIP Digital dapat diundung Melalui laman Web aplikasi Sipintar PIP.kmdiput.gotaid Nah ini oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Kantor sebagainya Dan Satuan Pendidikan Jadi aplikasi Sipintar Ini nanti sekolah Bisa login Dan dia bisa Mencetak atau mendownload Nah ini dibedakan ya Jadi mencetak atau mendownload Jadi di sekolah Itu dia hanya Mendapatkan Kartu KIP digital Itu dalam bentuk File ya Nah nanti kita kasih Contoh Kita kasih disini Nah mana ini ya Ini ya Ini login sekolah ya Jadi login sekolah Di PIP Terus berikutnya Nanti lah disini ada Kartu KIP digitalnya Nah kartu KIP digital ini Bisa dilihat Ini di akun sekolahnya Masing-masing Nah ini nanti ada Cetak KIP digital Cetak ini teman-teman Ini adalah mengunduh file Ya jadi mengunduh file Seperti ini Nah mengunduh file ini Kartu Indonesia pintar Jadi sekolah itu Misalkan diminta pak Kartu KIP saya Mana lah Itu sekolah itu Tidak mencetak ya Jadi artinya Tidak mencetak Dalam kartu KIP Dalam bentuk KTP ya Seukuran KTP Tidak Tapi dia mengunduh file Nah kalau misalkan ini Mau dicetak ya Bisa dibawa ke percetakan Jadi nanti bisa dicetakkan Jadi nanti bisa dicetakkan seukuran Kartu KIP Atau ATM Ya paham teman-teman ya Jadi sekolah itu Mendownload Dalam bentuk file Ya bukan dalam bentuk fisik Ya paham ya Oke yang berikutnya Di poin 4 Nah ini Proses pembutuhan rekening Nah ini teman-teman Jadi Di sini ini dijelaskan ya Belum memiliki rekening Simple aktif Nah di sini Di poin 4 Proses pembutuhan rekening Atas nama masing-masing Peserta didik Dilakukan oleh bank penyalur Jadi yang Jadi bank itu kan Dari pusat diberikan ini loh Daftar siswa yang Apa namanya Sebagai penerima PIP Nominasi Nah berikutnya Bank penyalur ini Secara kolektif atau masal Dia akan membuatkan rekening Ya rekening per Nama masing-masing Ya Dan akan selesai Paling lambat Tanggal 5 April 2024 Nah paham ya Jadi 5 April 2024 ini Siswa-siswa itu Sudah diberikan Artinya sudah dibuatkan Rekening Atas nama masing-masing GPS Ya oleh bank penyalurnya Nah Di poin 5 Proses aktifasi rekening Dapat dilaksanakan Mulai tanggal 16 April 2024 Nah jadi Di sini masih ada jeda waktu ya Jadi 5 April ini Bank penyalur selesai Membuatkan Rekening-rekening Nama-nama ini Terus Siswa Nah siswa ini Dia harus melihat Ya apakah dia sebagai Penerima atau enggak Nah ketika dia sebagai Penerima Maka di poin 5 Dia bisa melakukan Aktifasi rekening Atau Mengaktifkan rekeningnya Ini ya Mengaktifkan rekeningnya Itu mulai tanggal 16 April 2024 Nah artinya teman-teman Kalau ini sudah Muncul tanggal 16 ini Nah bisa jadi Ya bisa jadi Daftar nama ya Ya daftar nama Siswa penerima PIP Itu nanti akan muncul Di sekitar tanggal ini ya Bisa kurang Ya Ataupun bisa lebih Ya karena Kalau kita lihat Untuk aktifasi rekeningnya Ini sudah Dimulai tanggal 16 April Jadi nanti Sekolah ya Sekolah itu bisa Melihat disini ya Di login sekolah Teman-teman Sudah paham ya Nanti disini ada Namanya SK nominasi Ya Nah disini nanti Untuk saat ini Ini masih 2023 Nah nanti Sekitar tanggal 16 April Maka disini akan muncul Yang 2024 Nah disini nanti Kalau sudah muncul Daftar namanya ya Seperti ini Nah nanti baru ya Siswa itu bisa melakukan Aktifasi rekening Mulai tanggal 16 April 2024 Jadi nanti siswanya Akan muncul Sekitar di tanggal itu Paham ya Nah berikutnya Disini ada Batas waktunya Batas akhir Waktu pelaksanaan Aktifasi rekening Bagi Pesadik kelas akhir Kelas akhir itu Ada kelas berapa Ini disebutkan ya Kelas 6 Kelas 9 12 Dan 13 Tahun pelajaran 2023 2024 Sampai dengan 30 Juni 2024 Ini untuk yang Kelas akhir Batas akhir Aktifasi rekeningnya Terus di poin 7 Batas akhir Waktu pelaksanaan Aktifasi rekening Pesadik kelas berjalan Kelas berjalan tadi Disebutkan ya Disini kelas berjalan Itu yang sekarang ya Kelas 2 3 4 5 Kelas 8 Kelas 11 Nah disini Sampai dengan 31 Desember 2024 Jadi teman-teman harus Bisa membedakan Kalau 30 Juni ini Harus sudah selesai Bagi kelas akhir Dan yang kelas berjalan Itu 31 Desember 2024 Nah disini Poin pentingnya Di poin 8 Nah Pesadik yang tercantum Dalam SK nominasi Wajib Ya wajib Yaitu melakukan Aktifasi rekening Pada masa aktifasi Yang telah ditentukan Pada boter 5 6 7 Di atas Dengan sesuai dengan Mekanisme dan ketentuan Yang berlaku Jadi artinya Yang poin 5 ini ya Nah ini Proses aktifasi Ya ini Sampai di poin 7 Nah ini wajib Melakukan aktifasi rekening Sesuai dengan peraturan Nah poin 9 Teman-teman Disini Aktifasi rekening Simpel Yang dilakukan Secara langsung Oleh peserta didik Orang tua Atau wali penerima PIP Atau dapat dilakukan Secara kuasa Oleh penerima kuasa Yaitu Kepala Satuan Pendidikan Atau sekolah Yang bersakutan Di bank penyalur Ketentuan Tata cara aktifasi rekening Tersantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kepil Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan PIP Nanti mungkin teman-teman Disa cek ya Di Apa Aturannya Di Disini ada ya Di Masjidukardia.com Mungkin teman-teman Disa cekkan aja Nomor 20 Tahun Berapa tadi 2023 ya Nah Nanti Ada Menulai Juknis pelaksanaan PIP Nanti teman-teman Bisa cek aja ya Di Disini Ya ketikan aja Sesuai dengan Yang ingin kalian cari Nah Di Poin 10 Nah ya Di Poin 10 Pesatidik ya Yang telah melakukan Aktifasi rekening Nah ini ya Ini Poin 10 Ini seterusnya Ini penting ini Ya di Poin 10 ini Jadi Pesatidik yang telah melakukan Aktifasi rekening Artinya Rekanis sudah aktif Pada masa aktifasi Sebagai yang tersebut Pada butir 5, 6, 7 di atas Ya Maka selanjutnya Dapat ditepikan sebagai Penerima PIP Dan tercantum Dalam SK Pemberian PIP Jadi Ketika teman-teman Sudah melakukan aktifasi Itu masih ada proses lagi Ya jadi Tidak Setelah aktifasi Terus jadanya Tidak Tetapi Setelah teman-teman Aktifasi rekening Nama akan Masuk sebagai Penerima PIP Atau tercantum Dalam SK Pemberian Nah jadi Artinya SK Nominasi Tadi adalah Yang belum memiliki Rekanis aktif Sedangkan SK Pemberian Ini yang sudah memiliki Rekanis aktif Dan siap Disalurkan Dana PIP Akan disalurkan Kepada peserta Tadi yang telah ditepatkan Sebagai penerima PIP Dalam SK Pemberian PIP Nah Sehingga teman-teman Disini ada 2 ya Dari SK Nominasi Ini berarti dia Belum memiliki Rekanis aktif Baru aktifasi Sedangkan di SK Pemberian Ini berarti Rekanisnya sudah aktif Sudah siap Disalurkan Dana PIP Nah ini Sehari Dari sini ya Dari Apa namanya Dari nominasi Ke pemberian Ini juga lama ya Sekitar 2 minggu Mungkin sampai 1 bulan Ini bisa Jadi kalau setelah aktifasi Itu tidak langsung cair ya Jadi di Rekanis itu Daniannya masih 0 Daniannya masih 0 Nah ini karena apa? Karena menunggu proses ya Dari siswa-siswa Nominasi ini ke pemberian Jadi ketika teman-teman itu Semakin lama aktifasi rekening ya Masuknya di SK pemberian Juga akan semakin lama Yang semakin Misalkan sudah aktifasi rekening ya Berarti disini Dia akan menunggu ya Kalau tidak salah Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan Teman-teman ya Ini tergantung dari tentunya Apa namanya Proses aktifasi Terus banyaknya Siswa penerima Dan juga petugas bank ya Jadi Banyak tergantung dari situ Nah terus Poin sebelahnya Sangat penting ya Pesertari yang tidak Melakukan aktifasi rekening Nah ini hati-hati ya Jadi yang tidak Melakukan aktifasi rekening Sampai batas 1 Yang telah ditutupkan Pada butir 5, 6, dan 7 Di atas akan dibatalkan Sebagai penerima PIP Nah ini hati-hati Ya jadi nanti Teman-teman Di sekitar tanggal 16 April Ini segera konfirmasi Atau cek di laman PIP Apakah sebagai penerima PIP Nominasi apa enggak Kalau sebagai penerima nominasi PIP ya segera Lakukan aktifasi Nah kelas akhir Sampai 30 Juni Dan kelas berjalan Sampai dengan 31 Desember 2024 Jangan sampai Teman-teman Tidak melakukan aktifasi rekening Karena kalau tidak Melakukan aktifasi rekening Sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan Maka akan dibatalkan Sebagai penerima PIP Nah ini bahaya teman-teman Ya nanti di tahun-tahun Berikutnya Ini bisa enggak dapat Ya Jadi penyebab Mungkin teman-teman Yang tidak dapat PIP Ya mungkin Salah satunya ini Sebagai Terdaftar sebagai Penerima PIP Ya nominasi Tapi dia tidak melakukan Aktifasi rekening Atau tidak mengambil dana Apakah dibatalkan Sebagai penerima PIP Ya paham ya teman-teman Ya Nah ini Poin sebelasnya Harus dipahami Sehingga nanti Segera koordinasi Dengan sekolahnya Terus berikutnya Bank penyalur Sudah paham ya Jnjang SD SMP Nah ini ada di Bank Layat Indonesia Untuk jenjang SMA SMK ya Di Bank Negara Indonesia Atau BNI Dan untuk jenjang SD SMP SMK Saya lebih pakai C Adalah Bank Syariah Indonesia Ini untuk yang Anu ini Ini untuk yang di Aceh ya Kalau tidak salah ya Bank PSI ini Terus 13 Dengan pendidikan Provinsi Kabupaten Kantor Cabang Dinas Ini agar aktif Memantau dan mendorong Aktifasi rekening Serta berkoordinasi Lebih awal Dengan bank penyalur Sehingga aktifasi Berjalan dengan cepat Dan lancar Nah disini Ada daftar lampirannya Disini ada lampirannya Terkait dengan Daftar surat keputusan SK Kepala Pusat Layar Pembinaan Pendidikan Tentang SK Nominasi Tahun 2024 Sumber datanya Sumber data Terpadu Kesejahteraan Sosial Atau DTKS Dan Pensasaran Percepatan Penghabusan Kemiskinan Ekstrim PPKE Nah disini Kalau kita lihat Di jenjangnya Nanti ya Ini jenjang SD ya Nanti ada tahap 1 Sampai tahap berapa Ini teman-teman ya SD ya Ini sampai dengan Tahap 34 Terus nanti di SMP Ini ada tahap 1 Sampai di tahap Berapa ini SMP Tahap 36 ya SMA Nanti di tahap 1 Sampai dengan Berapa ini SMA Tahap 35 Jadi sudah banyak Tahapnya Nanti disini ada penjelasannya Ini untuk SLB SMA SMK Dan seterusnya Untuk SMK Nanti ada tahap 1 Sampai Tahap 12 Jadi ini nanti SK PIP Itu kan Di Apa namanya Diberikan kan Secara bertahap Ini kalau kita lihat Di tahapnya ya Misalkan SMK Ini ada tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Jadi secara bertahap Disini ada penjelasannya ya DTS Bansos Kelas berjalan ya Di Aceh Misalkan Kelas berjalan itu kan Tadi saya jebutkan ya Pas 2 3 4 5 8 11 Dan seterusnya Itu teman-teman ya Nanti terus Cara cek KIP-nya bagaimana pak Nah Cara cek KIP-nya Nanti Sedikit inform dulu ya Jadi SK nominasi SK nominasi PIP Rekeningnya belum aktif Nanti Setelah proses aktifasi Disini rekeningnya aktif Disini saldonya masih 0 Jadi nanti kalau teman-teman Buku rekening Buku ATM Setelah aktifasi Ini masih 0 Saldonya Nah karena apa Karena masih ada proses Namanya SK pemberian Jadi kalau sudah diaktifasi Baru masuk SK pemberian Dan baru disalurkan Ini menunggu proses Yang agak lama Nah cara ceknya Bagaimana teman-teman Ya sama ya Teman-teman bisa masuk aja disini PIP.camweb.co.id Disini ada cari penerima PIP Masukkan NISN Masukkan NIC-nya Disini masukkan kodenya berapa Cek penerima PIP Nah disini akan ditampilkan Jika teman-teman itu Sebagai penerima PIP Disini ada misalkan nominasi Nah ini tahun penyaluran 2023 Maka disini akan muncul Yang pemberian belum muncul Karena teman-teman kan Masih masuk di nominasi Kalau sudah pemberian Ini sudah memiliki Rekening aktif Jadi bisa langsung disalurkan Dananya Paham teman-teman ya Nah nanti cara ceknya Nah kalau di sekolah Ya ini khusus untuk admin sekolah Bisa operator Maka kesiswaan Tergantung dari sekolah yang ditunjuk Nanti bisa login Nanti bisa masuk disini Di SK nominasi Nah masuk di SK nominasi Maka akan kelihatan ya Siapa saja siswanya Sebagai penerima Nominasi PIP tahun 2024 ini Ya nanti kita akan update teman-teman ya Untuk informasinya Terkait dengan PIP Nanti ada berkas-berkas pencairan Apa saja yang perlu dipersiapkan Dan setelah teman-teman Melakukan aktifasi rekening Tentunya nanti akan dapat buku tabungan Dan kartu debit instan Yang digunakan untuk Pengambilan dana PIP nya Oke teman-teman ya Nanti kita akan bahas ya Ketika Apa namanya Nanti sudah muncul ya Jadi nanti ketika daftar namanya Sudah muncul di laman PIP Nanti kita akan update Informasi terbarunya Nanti teman-teman bisa cek Apakah teman-teman itu Sebagai penerima atau tidak Nanti di pertemuan kita berikutnya Demikian informasinya dapat kami sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Mohon maaf jika dasar-dasar kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!